selamat menikmati teman-teman yang sudah mengikuti channel ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan tentunya pengalaman saya dengan pengalaman rekan-rekan dalam menanam tentunya akan berbeda nah disini murni pengalaman saya dalam menanam terutama pada kesempatan kali ini saya mencoba update perkembangan cabai kalau kita lihat alhamdulillah lumayan tumbuh subur dan tingginya disini kurang lebih 30 cm disini sudah mulai berbuah saya di awal melakukan potong pucuk dan juga perempelan sehingga silahkan teman-teman bisa melihat sendiri perkembangan tanaman cabai yang saya tanam dan ini saya menanam jenis cabai yang berbeda ya teman-teman bagaimana caranya kita mulai menanam cabai di video ini saya akan sampaikan di pengalaman saya ikuti langkah-langkahnya berikut ini mudah-mudahan bisa bermanfaat langkah yang pertama kita siapkan bibit cabai dan ini bibit cabai yang sudah saya beli di toko pertanian rekan-rekan silahkan boleh memilih apakah mau menggunakan bibit cabai yang sudah tersedia di toko pertanian atau dengan bibit cabai yang sudah tua itu silahkan boleh dan kita akan rendam ya dengan air anget-anget kuku kurang lebih semalaman kalau melihat bibit cabainya yang mengapung ya tentu silahkan teman-teman bisa dibuang saja dan itu pertanda bahwa bibitnya kopong ya tidak bisa digunakan baik teman-teman ini hari selanjutnya setelah semalaman kita rendam biji cabai yang sudah kita rendam dan saatnya hari ini kita coba untuk melakukan persemeyan ya dan ini bibit cabai yang semalaman kita rendam hari ini kita coba lakukan persemeyan dan kita lihat persemeyan yang sudah kita siapkan disini saya mencoba untuk melakukan persemeyan satu biji satu persemeyan ya pengalaman saya di awal-awal melakukan persemeyan dengan cara tabur ya kurang efektif dan juga lebih padat maka mudah-mudahan dengan persemeyan yang seperti ini bisa lebih cepat pertumbuhannya begitu ya sekali lagi tentu saya sampaikan di awal juga pengalaman saya dengan pengalaman rekan-rekan akan berbeda oke kita berikan lubang di tiap persemeyan ya nah setelah diberikan lubang seperti ini kita akan masukkan satu plastik persemeyan satu biji cabai ya caranya seperti ini satu biji satu persemeyan oke dan lakukan ini sampai selesai ya teman-teman setelah itu setelah ditaburkan atau setelah disimpan biji maka kita tinggal tutup dengan tanah yang ada disana ya jangan lupa dirapikan kembali dan ini akan diselesaikan sampai akhir ya teman-teman selamat baik teman-teman setelah beres semuanya maka kita lihat ini persemeyan yang nantinya kita akan tutup dengan kain hitam atau plastik supaya tidak terkena sinar matahari mudah-mudahan proses perkecambahannya bisa lebih cepat ya bismillahirrohmanirrohim ikuti langkah-langkah selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh